Kali ini saya dapat kesempatan istimewa untuk berbincang-bincang dengan Ibu Ani Yudhoyono seputar hobi beliau dalam hal fotografi dan aktif di Instagram. Dan untuk membahas lebih jauh soal seputar hobi beliau ini, kita akan langsung menyiapkan dengan Ibu Ani. Kita tahu kalau Ibu Ani itu sudah lama dikenal sebagai pecinta fotografi, cuman belum banyak yang tahu nih sejak kapan Ibu Ani ini tertarik dengan fotografi itu. Jadi begini, ceritanya itu sebetulnya sejak dulu ayah anda saya itu memang menyukai fotografi. Kemudian juga beliau sering mengambil foto sendiri, foto keluarga utamanya keluarga dari tahun ke tahun sehingga terjadi perubahan. Misalnya anak-anak yang masih usia sekian, kemudian tahun depan sudah lebih besar lagi, lebih besar sampai kepada dewasa. Nah ayah saya selain memotret, beliau juga membuat di ruang gelap itu. Jadi selembar kertas kemudian dilarutkan di dalam sebuah larutan, dibolak-balik kok tiba-tiba muncul gambar. Nah ini yang menarik hati saya pada saat itu. Sehingga saya mulai tertarik kepada fotografi pada saat itu walaupun tentu saja belum memotretnya. Kemudian pada waktu menikah, sebelum menikah ayah saya itu memberikan hadiah. Hadiahnya itu ya kamera. Kameranya ini nih Mas. Masih disimpan ya? Masih saya simpan ya. Kameranya kamera yang seperti ini. Nah ini ayah saya pertama kali mengajarkan saya untuk bagaimana cara memasang film ke dalam kamera. Itu masih pakai yang roll film, kemudian bagaimana cara mengesetnya begitu kemudian mengambilnya. Nah ini, sejak itulah kita sebetulnya saya itu tertarik dengan fotografi. Bu Ani mulai belajar fotografi dengan siapa Bu? Saya sebutkan tadi ayah saya yang pertama, tetapi tentu saja itu hanya sangat sederhana. Kemudian sebetulnya otodidak ya Mas. Dalam arti saya tidak pernah sekolah bagaimana cara mengambil foto yang baik begitu ya melalui sekolahan atau kursus begitu. Tidak ada. Saya hanya memotret kemudian. Nah tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Anung Anindito yang selama ini menjadi fotografer istana bersama-sama Pak SBI dan saya begitu. Kalau misalnya foto ini jelek gitu, kok kabur ya Anung ya? Ini kira-kira kenapa ini? Jadi saya berdiskusi sama dia. Terus kalau perlengkapan yang dibawa biasanya apa Bu ini? Kalau yang rutin mungkin yang paling simple, paling minimalis gitu. Minimalis ya? Sebetulnya ini. Kalau kamera ini saya simpan saja sebagai warisan, kenang-kenangan dari orang tua ya. Ini yang sering saya bawa Mas. Jadi sebetulnya kamera yang simple saja, kemudian lensanya yang saya ganti begitu ya. Ini yang saya bawa kemana-mana. Jadi tidak pernah saya pergi dari rumah atau keluar rumah maksud saya. Keluar dari rumah itu tidak membawa kamera. Pasti kamera ini dibawa. Mengapa? Karena dengan kamera ini saya bisa mengabadikan segala peristiwa yang saya temui. Bahkan di mana namanya waktu seknek kebakaran. Waktu seknek kebakaran itu saya ambil kamera kemudian saya foto. Kalau orang melihat itu Ibu Ani ngapain ya? Malah lari-lari bukannya nolongin, malah motret ya. Bukan begitu. Yang menolong ada, sudah ada tentu saja pada waktu itu. Tapi saya memotret itu supaya tahu dari mana asal dari api itu. Ibu ini insting jurnalistiknya juga terasa Bu ya. Ya alhamdulillah seperti itu sih. Momentum ya momentum. Jadi Ibu ini biasanya kalau hunting foto gitu. Apakah memang khusus meluangkan waktu atau memang disela-sela kesibukan aja gitu? Selama 10 tahun terakhir ini, saya tidak meluangkan waktu secara khusus untuk mengambil foto di mana. Semua itu disela-sela kegiatan. Dan alhamdulillah karena saya sering diajak Bapak begitu ya untuk kunjungan ke negaraan. Baik itu ke negara-negara tetangga maupun negara-negara sahabat maupun di dalam negeri. Sehingga dalam segala kegiatan atau disela-sela kegiatan itu bisa saya manfaatkan. Dari fotografi ada sejarah panjang kemudian sekarang kita ke Instagram nih Ibu. Kalau Instagram kayaknya belum lama nih Ibu ya karena Instagram juga eranya baru, era sosial media. Nah ini kita tahu buahannya ini sudah Rp1.400.000 lebih nih Ibu. Rp1.400.000 lebih. Alhamdulillah ya. Nah ini tapi ngomong-ngomong. Sejak kapan sih Ibu ini memulai tertarik Instagram nih Ibu? Iya. Sebetulnya begini, hobi mau trade saya itu tadinya untuk sharing kepada keluarga. Kemudian ada seorang kawan menyam, Ibu kita main Instagram yuk. Begitu. Apa itu Instagram? Ya ini Ibu kita berbagi-bagi apa, berbagi foto lah, berbagi atau sharing foto dengan teman-teman begitu. Ah saya kan sebetulnya tujuan saya mau trade itu ya berbagi atau sharing kepada keluarga. Saya bukan untuk siapa-siapa. Eh enak loh Bu. Bolak-balik diajak saya masih belum berminat. Lama-lama kayak apa sih? Karena seringnya diajak begitu ya. Jadi saya tanya kayak apa sih Instagram? Kemudian kawan saya itu menunjukkan seperti ini. Kemudian kalau apa namanya tinggal di upload kemudian ya demikian mudahnya begitu. Eh boleh juga ya gitu ya. Tapi tetap sebetulnya adalah untuk keluarga. Sharing untuk keluarga. Follower saya pada waktu itu hanya Ibas, Agus, Anissa ya, Alia ya. Terbatas itu. Tapi kemudian kok banyak yang follow-nya. Saya juga merasa takjub sendiri. Ternyata bahkan sampai sekarang itu sampai 1,4 juta. Itu luar biasa buat saya. Dan tentu merupakan apa namanya anugerah dan saya merasa bersyukur. Karena apa yang saya posting itu kok menjadi minat juga atau menjadi perhatian orang lain. Nah kalau dari apa, pengelolaannya sendiri bagaimana Bu? Maksudnya mungkin kalau saya lihat kan cukup rapi ya Bu ya. Ibu mengupload satu foto kemudian ada keterangan di bawahnya. Captionnya gitu ya. Bahkan dua bahasa begitu ya. Itu bagaimana pengelolaannya Bu setiap hari ini? Sebetulnya begini. Saya dibantu oleh admin begitu ya. Yang membantu saya untuk mengupload. Kemudian apalagi kalau misalnya satu saat sedang berkunjung ya. Sedang berkunjung dan itu saya merasa ini kok bagus kalau upload sekarang ya. Atau saya posting sekarang. Kalau besok-besok barangkali udah basi begitu ya. Jadi ada admin yang membantu saya. Dan caption semuanya itu saya yang membuatnya. Kemudian memang dialih bahsakan karena mereka menyampaikan bahwa sayang Bu kalau di upload hanya dengan satu bahasa. Karena ini bisa juga dibaca oleh orang di luar Indonesia. Ini juga sekaligus ajang promosi bagi Indonesia. Jadi memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar. Bu saya tuh ngamatin akun Instagram Bu ini ada beberapa hal yang menarik. Dan mungkin saya juga ngobrol dengan teman akunnya Instagram Bu ini itu apa yang paling kita ini paling menarik, paling menyentuh. Biasa foto-foto dengan cucu kata ya kata teman-teman. Dan juga saya juga merasa demikian ya Bu ya. Mungkin saya lihatin sedikit ya Bu ya. Ada foto dengan aira dan air langga ya Bu ya. Air langga betul. Kemudian sangat-sangat menyentuh begitu. Nah saya sih jadi kepengen tahu nih Bu tipsnya gimana sih Bu? Apakah memang ibu ini biasanya candid gitu artinya mencari ekspresi spontan itu jadi diam-diam atau bagaimana biasanya? Iya. Memang ada seperti beberapa lah foto yang tidak candid. Tapi ada banyaknya candid. Ya terutama yang dengan cucu. Seperti nah seperti ini. Ya tiba-tiba aira itu kok main-main gitu kemudian membisiki sesuatu dengan apa namanya peponya. Dia kalau manggil kan peponya. Saya dari jauh langsung saya ambil ya. Nah itu seperti begitu. Kemudian seperti tadi mungkin air langga yang sedang... Ini kenapa nih Bu? Kayaknya sedih ini. Air langganya. Mau ditinggal ini ya? Betul. Ke Amerika ya Bu ya? Betul. Jadi dia tuh air langga tuh sangat akrab dengan kakaknya. Oh begitu. Kakak aira ya. Sehingga rasanya begitu. Kalau ketemu aja kan peluk-peluk kan. Biasanya sampai kadang-kadang sedih. Sedih dalam arti terharu ya. Terharu sekali kok anak kecil begitu ya. Kayaknya masih belum mengerti apa-apa. Tapi kok sama kakaknya tuh begitu sayangnya. Akhirnya demikian gue kepada adiknya. Sehingga begitu dikasih tahu nih kakak sebentar lagi berangkat. Itu langsung dipeluk kakaknya begitu ya. Jadi saya berpikir pada waktu itu aduh nanti kok betul-betul berpisah bagaimana. Tapi ternyata ya Alhamdulillah bisa diimikan. Kalau foto ini apa bu ceritanya nih bu? Nah ini juga lucu ini. Nah apa air langga pada waktu itu di istana. Ini di istana. Di istana ketika itu dia berlarian begitu ya. Tetapi dia baru bisa berlari sebetulnya. Oh baru belajar ya. Baru belajar berlari yang belum jejak bener lah kalau orang Jawa bilang. Sehingga padahal pada pertama kali itu digandeng sama bapak. Begitu digandeng lepas dari gandengan lari dia. Sehingga langsung saya foto dari jauh. Nah ini dia. Dia terus sebetulnya lagi digandeng tiba-tiba lepas dari gandengan. Makanya dikejar sama bapak. Bapak takut kalau air langga jatuh. Momen persekian detik bu Ani langsung menangkap nih ya. Biasanya seperti itu. Ada satu foto lagi nih bu yang sangat banyak sekali disukain oleh para follower ibu nih. Sampai 48 ribu nih. Yang mana itu? Nah ini bu. Ini bisa diceritakan nih. Di balik layarnya seperti apa sih sebenarnya? Ini sebetulnya di dalam pesawat ini. Oh di dalam pesawat ya? Di dalam pesawat. Di dalam pesawat ketika itu. Nah orang tidak tahu kalau Pak SBI itu sedang kunjungan ke negaraan, ke luar negeri. Apa sih yang dilakukan? Mungkin mereka menganggap bahwa Pak SBI itu kalau di dalam pesawat itu mungkin tidur begitu ya. Atau istirahat begitu. Tidak. Pak SBI itu selama berangkat dari Indonesia menuju ke negara. Di mana yang akan kita kunjungi. Biasanya itu beliau bekerja. Bekerja mempersiapkan apa-apa yang ya akan dilakukan. Misalnya nanti oh saya bilateral harus ini yang saya siapkan. Kemudian saya harus pidato di mana dan sebagainya. Itu akan disiapkan. Jadi selama perjalanan atau sepanjang perjalanan itu beliau biasanya bekerja. Bahkan kadang-kadang kita sudah istirahat pun yang lain mungkin istirahat. Bapak masih tetap bekerja. Jadi kadang-kadang kita kan bukan kadang-kadang ya. Saya tahu apa yang dilakukan oleh Pak SBI. Namun demikian tentu saja. Kritik itu kan tetap ada mas ya. Kritik itu tetap ada. Jadi saya suka sedih gitu ya. Padahal saya tahu suami saya itu sudah bekerja setengah mati. Karena saya yang menyaksikan sendiri. Jadi ya itulah membuat bahwa sebetulnya itu sudah bekerja demikian. Tapi yang penting ikhlas untuk bangsa dan negara ini. Nah terus salah satu risiko kita itu aktif di sosial media itu kan seringkali mendapatkan komentar yang gak nyaman gitu ya Ibu ya. Nah kalau Bu Ani sendiri gimana nih? Kalau mendapati, menanggapi komentar-komentar yang gak berkenan di hati gitu. Gimana Ibu? Tadinya pertama kali sebel. Pasti kesal ya. Pasti kesal ya. Mungkin ada beberapa yang saya kemudian menjawab juga barangkali kurang pas begitu ya. Jadi tentu saja saya diingatkan oleh kawan-kawan bahwa kalau kita sudah masuk dalam sosial media ya resikonya adalah itu. Setiap orang bisa memberikan komen yang tentu belum tentu cocok 100% dengan kita. Oleh karena itu satu saja. Biarkan begitu ya. Ini nasihat dari banyak orang termasuk anak-anak ya. Anak-anak barangkali menggunakan sosial media lebih dahulu daripada saya. Nah diamkan saja, jawab seperlunya atau diamkan saja. Satu lagi yang nyebelin dari kadang-kadang nih. Kita mungkin seperti Ibu ini yang ngerasain. Punya follower banyak, ya komentarnya ada yang miring. Ada lagi nih iklan-iklan muncul gak jelas gitu Bu ini. Pelangsing badan, pemutih kulit. Kalau Ibu Ani gimana itu Bu? Mensikaminya tuh. Kadang-kadang ada foto yang ini yang sebenarnya apa, ya khidmat lah gitu. Atau sahgi apa-apa gitu. Tapi ini kok masih ada yang ini, komen pelangsing badan. Pelangsing badan, peninggi badan. Gimana Bu? Jadi ya memang saya juga cukup terganggu. Kemudian saya mendapatkan respons dari followers juga. Dari kawan-kawan, Bo jangan kayak gitulah. Jangan kita spam ya. Mereka mengatanya spam ya. Jangan spam begitu lah. Jadi artinya, Bo ya jangan keterlaluan lah begitu ya. Kalau misalnya sekali-sekali gak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan kadang-kadang juga kesel juga ya. Oleh karena itu, kita dibantu oleh admin begitu ya. Untuk kadang-kadang ya kalau keluar itu ya itu dihapus. Terus terang saja itu dihapus ya. Satu foto tuh bisa sampai ada 3 ribu komentar gitu Bu. Ibu masih sempat membaca-baca gitu? Kalau membaca itu saya usahakan bisa Mas. Memang kalau misalnya baru diposting, kemudian komentar itu masuk bertubi-tubi. Nah itu saya kadang-kadang gak bisa membaca. Oleh karena itu, biasanya akan membaca semua komen-komen itu di saat yang senggang. Biasanya malam hari baru pelan-pelan. Kalau sudah tidak terlalu banyak yang komen masuknya tidak bertubi-tubi, saya bisa membacanya. Dan ada beberapa yang saya balas biasanya begitu. Bu, akun Instagram Ibu ini kan pertumbuhan followernya sangat cepat ya Bu ya. Dalam satu hari bisa sampai 7 ribu sampai 10 ribu begitu. Nah ada gak sih Bu mungkin angan-angan atau rencana gitu ini untuk, ini kan sudah jadi satu komunitas yang terhimpun begitu. Nah mungkin mau memberdayakan mereka atau bagaimana. Tadi Pak S.B. sudah melontarkan lah ya, melontarkan ide. Kalau misalnya bisa, akan kita himpun dalam sebuah wadah. Yang kita sebut dengan nama IFS, singkatan itu ya Indonesia Future Society. Jadi dalam satu itu Pak S.B. mengatakan bahwa ini menjadi suatu teman, sahabat, kemudian juga sekali lagi bisa sharing apa saja termasuk sharing foto. Bahkan Pak S.B. memikirkan ini mengapa kok namanya Indonesia Future Society. Boleh saja kita melihat ke belakang itu sebagai pelajaran. Tapi yang lebih penting lagi adalah ke depannya. Itu akan menjadi apa para masyarakat Indonesia itu ke depannya ini bagaimana. Yang penting pokoknya semuanya serba positif untuk bangsa ini, non-politik. Terima kasih sekali nih Bu Ani, sudah berbagi wawasan dengan saya. Saya dapat banyak wawasan baru nih soal Instagram dan fotografi. Dan saya juga mau follow Ibu ini. Tapi buat bahan di Instagram saya, ini saya mau minta kenang-kenangan dari Bu Ani ini. Mau foto selfie bareng Ibu ya. Boleh ya Bu Ani? Dengan setengah hati. Oke. Senyum Bu Ani. Yes. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sama. Sukses ya selalu bersama keluarga. Mas juga ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.